assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya hakim tentunya masih di channel kim tv official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk teman-teman semuanya dan kali ini adalah konfig untuk keycam nikita 2.0 yaitu konfig new superman tool by kim tv official bagaimanakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan ke videonya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like share komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu apk nya yaitu keycam nikita 2.0 ya silahkan di download salah satu saja oke kalau sudah di download langsung saja di install untuk installnya seperti biasa seperti menginstall aplikasi pada umumnya oke sampai disini untuk proses instalasinya sudah selesai selanjutnya sebelum kita lakukan restore config terlebih dahulu kita buat dulu folder config nya dengan cara masuk ke menu setting selanjutnya ke bawah config ya konfigurasi lalu kita simpan kemudian simpan ini bertujuan untuk membuat folder keycam config 7 yang nantinya kita akan copy config nya ke folder tersebut selanjutnya silahkan di download config nya link nya semuanya tersedia di deskripsi dan seperti biasa nanti untuk config nya dalam format zip dan kali ini untuk zip nya tanpa password ya teman-teman jadi langsung saja di extract langsung kita extract disini setelah di extract maka akan terdapat sebuah folder ya folder nya new superman tool nikita 2.0 kita buka saja maka di dalamnya akan terdapat 5 config disini tersedia versi aux dan no aux untuk yang no aux ini hanya kamera utama saja disini tersedia 3 format viewfinder ada jpg, uv dan auto serta saya sediakan pula untuk config aux ini untuk yang ada lensa ultrawide nya ya disini ada untuk yang universal dan juga ada yang khusus untuk redmi note 10 jadi nanti untuk yang universal ini kamera id nya standar 1,2,3,4 sedangkan untuk yang redmi note 10 sudah disesuaikan dengan redmi note 10 ya yaitu kamera id nya 21, 22 dan 25 nah untuk device yang lain jika kamera id nya berbeda silahkan disesuaikan sendiri untuk caranya ada di deskripsi oke kalau sudah silahkan di copy config nya copy sesuai kamera 2 api ya kalau disini saya copy semuanya ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder ggm lalu config 7 dan kita paste disini ya di dalam folder config 7 oke kalau sudah silahkan buka lagi ggm nya kemudian kita lakukan restore config nya dengan cara tap 2 kali disini lalu pilih config nya oke disini disesuaikan dengan level kamera 2 api ya oke saya coba yang non aux terlebih dahulu yang ini teman teman kemudian kita kembalikan atau kita restore kalau sudah muncul untuk manual focus nya ini artinya restore config nya sudah sukses ya teman teman dan ggm sudah siap digunakan ini untuk yang no aux ya kemudian kalau yang aux kita coba yang aux jadi untuk yang aux ini khusus buat device yang support ultrawide ya teman teman oke disini saya gunakan yang rn10 karena device yang saya gunakan redmi note 10 nah buat kalian yang mengalami force close di mode ultrawide nya silahkan di setting kamera id nya untuk caranya semuanya ada di deskripsi oke work semua ya teman teman oke kemudian untuk fitur-fiturnya disini seperti biasa ya ada mode malam yang tentunya sudah support astrofotography kemudian mode portrait kamera ya untuk videonya ini stabilisasinya work ya di resolusi full hd 60 fps kemudian di menu lainnya ada program photosphere gerak lambat timelapse dan juga playground nah khusus untuk playground ini tidak include jadi kalian harus download dan install secara manual untuk tutorialnya semuanya ada di deskripsi oke dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita tes di outdoor oke untuk yang pertama saya akan tes mode kameranya terlebih dahulu kali ini percobaan di soleh hari ya menjelang maghrib jadi untuk processing nya dia hijau ya tapi hasilnya enggak hijau hasilnya seperti ini teman teman mantap banget ya ini untuk awb off dan ini untuk awb on jadi ketika awb nya di on kan warnanya lebih natural selanjutnya kita coba juga untuk lensa 05 nya ya atau lensa ultrawide jadi ini untuk yang ultrawide khusus buat handphone yang support ya teman teman dan seperti ini hasilnya ini untuk hasil dari lensa ultrawide buat kalian yang mengalami force close di lensa ultrawide silahkan cek di deskripsi ya ada tutorial untuk setting kamera id oke selanjutnya ini kembali lagi ke kamera utama ini kondisinya belum terlalu petang ya masih cukup terang jadi sekitar jam 4 itu hasilnya seperti ini teman teman kemudian untuk selanjutnya kita coba juga untuk objek kecil atau objek makro menggunakan mode otomatis kita bisa juga menggunakan mode manual ya untuk processing nya hijau ya tapi hasilnya gak hijau jadi hasilnya seperti ini jadi memang untuk prosesnya ada beberapa device itu hijau tapi hasilnya gak hijau teman teman hasilnya mantap seperti ini kemudian untuk selanjutnya percobaan di malam hari kita coba mode portrait nya untuk menghasilkan foto bokeh ya ya seperti ini hasilnya teman teman ini untuk mode portrait dan ini untuk mode malam dan ini beberapa sampel foto yang lainnya oke masih percobaan di malam hari mode night sight ya atau mode malam biasa tanpa astrofotografi dan seperti ini hasilnya oke ini beberapa sampel fotonya teman teman di berbagai objek dan berbagai kondisi termasuk untuk mode astrofotografi selanjutnya juga mantap oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh